Assalamualaikum teman teman semua Gimana kabarnya Udah mudah sehat semua ya teman teman Amin Hari ini mama mau masak kembang kol Tumis kembang kol Ini mau mama potong Mau diambilin ulat ulatnya Ada ulat ulat kecilnya Ini udah mau potong potong sebagian Nanti kita lanjut buat bumbunya Ini pada tidur Ada bang Arief Ada bapak rosso lagi geletak ya teman teman Ya capean Ini mau dipotong potong Sambil dicari ulat ulatnya teman teman ya Nanti baru kita cuci ya Soalnya kembang kol itu banyak ulatnya Ijo ijo kecil ya Ini mama potong potong Bumbunya ya teman teman ya Ini cabai merah Bawang merah Bawang putih sama tomat ya Mama iris-iris ya Nanti mama tambahkan Dua butir telur Pas masaknya ya teman teman ya Ini bumbunya teman teman ya Bawang merah Bawang putih Cabai merah Cabai rawit sedikit sama tomat ya Sekarang kita masak Ini mama masukkan tempe sedikit ya teman teman Goreng setengah matang ya Tempenya Goreng setengah matang Mama masukkan bawangnya ya Bawang merah Semua bawang putih Masukkan Sampai harum aja ya Masukkan cabai sama tomatnya ya Terus kita tambahkan tempe yang udah digoreng tadi ya Sekarang mama tambahkan kembang kolnya Atau kol bunganya ya Nanti ya dimasukkan Ini mama tambahkan masako bubuknya satu ya teman teman Tuh satu bungkus Mama tambahkan juga garamnya satu sendok ya Juga mama tambahkan gulanya satu sendok Tuh Sudah Ini mama tambahkan telur dua butir ya teman teman ya Sudah Sekarang kita aduk-aduk ya Kita aduk-aduk Ini juga mama mau tambahkan air sedikit aja ya teman teman ya Tuh biar cepat matang ya Ini sayur kita udah matang ya teman teman ya Nih Sekarang mama mau tambahkan daun bawang yang udah dipotong-potong nih daun bawang ya Ini sangat istimewa ya teman teman ya Ini kita nggak pakai ikan lagi ya Makannya udah cukup pakai ini aja ya teman teman ya Alhamdulillah masih ada sayuran ya pakai telur seperti ini Sekarang kita makan ya teman teman Tuh abang ribkinya makan Tuh bopak rusuhnya baru bangun tidur ya Makan ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman teman Terima kasih